Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur setidaknya mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah untuk mendukung program dekapan PKK Canteng Serikandi. Bantuan pangan yang akan diberikan DPK akan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran intervensi. Dalam program dekapan PKK Canteng Serikandi yang diluncurkan hari ini, setidaknya ada 3 instansi terkait yang langsung terlibat, yakni PKK, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kesehatan. Pengentasan stunting melalui program dekapan PKK Canteng Serikandi dilakukan melalui pendekatan intervensi sensitif dan spesifik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur Haji Ahsan Asirul Huda menyampaikan 3 instansi terkait memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, di mana ketahanan pangan mengambil peran mempersiapkan komoditi pangan berupa protein hewani dan nabati untuk dikonsumsi sasaran intervensi. Komoditi pangan yang tergabung dalam formula 100 ini akan diberikan kepada balita risiko stunting dan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau kek sebanyak 4 kali dalam 2 bulan. Anggaran yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan sendiri untuk pengadaan komoditi pangan mencapai 700 juta rupiah, sementara sisanya dimanfaatkan untuk peningkatan sumber daya manusia, menyasar ibu hamil dan ibu balita. Dikarenakan anggaran yang terbatas, kegiatan yang dicanangkan pemerintah daerah ini diharapkan dapat dilanjutkan pemerintah desa. Kegiatan ini kita beri nama dekapan stunting terganti dengan ketahanan pangan, jaga stunting sebuah hari kehidupan ini. Kita bentuk kolaborasi, kerjasama dengan TKK juga bersama kesehatan dalam rata untuk menetaskan stunting dengan cara mendekati intervensi sensitif dan spesifik. Dimana kita kebetulan dalam tahun anggaran 2024 ini ada kegiatan yang bernama diversifikasi pangan dan disi, yaitu kita bagaimana pengolahan pangan ini yang beragam, berdizi, seimbang, dan aman. Akhirnya kita sepakati dengan TKK untuk melakukan kegiatan intervensi dengan nama dekapan stunting serikandi. Sasaran intervensi dalam program ini tidak hanya diberikan pembinaan dan pendampingan pengolahan makanan siap saji, namun juga akan diberikan pendampingan pemanfaatan pekarangan rumah menjadi pekarangan pangan lestari. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.